Lee San Gi-un tampil di publik pertama kali sejak kontroversi narkoba. Pada tanggal 28 Oktober, Lee San Gi-un muncul pertama kali di muka publik saat menuju kantor polisi Incheon Non-hyun untuk pemeriksaan putaran pertama dengan pihak berwenang terkait dengan tuduhan penyalahgunaan narkoba. Melalui penataran media, Lee San Gi-un-en berbicara dengan wartawan secara langsung saat berada di luar kantor polisi dan meminta maaf atas tindakannya. Pertama-tama, saya dengan tulus meminta maaf atas kekecewaan besar yang saya timbulkan kepada banyak orang karena terlibat dalam insiden yang tidak menyenangkan ini. Saya ingin menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada semua orang yang telah mempercayaiku dan mendukungku selama ini. Seperti yang saya sampaikan melalui agensi saya, saya akan setia berpartisipasi dalam penyelidikan dengan sikap jujur. Saya merasa sangat kasihan kepada keluarga saya yang sangat menderita saat ini. Saya akan dengan tulus dan jujur menjawab pertanyaan selama penyelidikan. Saat berada di kantor polisi, Lee San Gi-un juga akan menjalani tes reagen untuk menentukan terlebih dahulu apakah dia memang menggunakan narkoba atau tidak dan jika memang demikian, akan dicek juga obat apa yang dia gunakan selama ini. Ponsel Lee San Gi-un juga telah disita dan polisi akan melakukan forensik digital untuk mencari bukti yang membuktikan kejahatannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!